Tuh, Fania, can you check the car? Is it locked or not? Tuh, jadi Fania tuh selalu mau bantu aku cek-cek mobil. Pola nyawa. Udah, udah, udah. Kalau kayak gitu udah. Udah? Oke, sorry guys. Mengagetkan ya. Ini isi berapa ya? 10 ya? 10. Yaudah, kamu isiin dulu. Bantu hitung ya, editor. Jadi di sini kita timnya solid, guys. Bisa ngitung, bisa ngambil, bisa nyetir. Pokoknya lengkap deh. Oke, udah berapa nih? Coba dihitung lagi. Kita lihat berapa ya. Coba kalian tebak. Aku belanja, kira-kira habis uang berapa. Yang bisa menebak, mendapatkan hadiah dari Fena Melinda Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Fena Melinda Channel. Hari ini weekend ya, guys. Jadi, karena minggu depan, tanggal 29 Juli, aku berulang tahun. Yeay. Alhamdulillah, insya Allah, 51 tahun. Nah, ini tanggal 22 Juli, jadi aku mau belanja di pasar. Cemilan-cemilan untuk anak-anak yatim piatu yang akan aku kasih di hari ulang tahunku minggu depan. Jadi, pokoknya ikutin ya, guys, keseruan aku. Belanja-belanja cemilan sama Fania juga di Fena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Nah, guys, aku mau kenalin nih, ada personil baru, Mbak Tugi. Yeay, sini Mbak. Tuh, ini namanya Mbak Tugi from Brazil. Oh, salah ya. Dari mana, Mbak? Oh, dari Bulgaria. Jadi, Kurbalinga lah. Kurbalinga, mirip ya sama ini ya. Negara mana tadi kamu? Bulgaria. Jadi, Alhamdulillah nih, masakannya Mbak enak banget. Tapi, pokok lagi rusak, guys. Jadi, akhirnya nih, aku kemarin belanja ke pasar banyak banget. Ya, Alhamdulillah nih, guys, dengan 1 juta rupiah itu bisa untuk berhari-hari, guys. Secara orangnya banyak di sini. Nah, itu dia, guys. Pokoknya, enak banget belanja di pasar. Mungkin orang bilang di pasar, ini masa artis ke pasar? Eh, jangan salah, guys. Justru, kalau di pasar itu kita belajar banyak dari pedagang. Dan biasanya bahan-bahannya jauh lebih lengkap, lebih banyak, dan lebih bervariasi. Ya, ikutin ya. Hari ini aku naik mobil aku. Nih, by the way, aku promosi ya, guys. Aku lagi mencalekan diri dari Partai Perindo. Nah, ini mobil aku nih, guys. Biasanya kalau aku kedapil, tuh, pakai mobil ini. Nah, ini ada muka aku, tuh. Tagline ini. Berjuang untuk Jawa Timur Sejahtera. Yeay, Jawa Timur 6. Bagi kalian, masyarakat kediri, tulung agung, dan belitar, yuk jangan lupa ya. Karena aku, Alhamdulillah, sudah dua periode, 2009 sampai 2018. Dari dapilnya Panjenengan Sedoyo. Dan ini ada muka aku nih, guys. Dan Ibu Liliana Tanu Sudibyo sebagai Ketua Umum Kartini Perindo. Jadi, guys, Partai Perindo ini punya tagline Persatuan Indonesia. Kepanjangannya. Hai! Dan tagline-nya untuk Indonesia. Nah, jadi nanti, guys, pokoknya saksikan aku di Agustus nanti turun ke dapil lagi dengan peresmian Rumah Aspirasi Vena Melinda dan juga gerobak-gerobak Perindo dan juga ada bedah rumah dan juga ada, aduh, pokoknya banyak banget program pro rakyat. Stay tune terus ya, semangat terus buat ibu-ibu seluruh Indonesia. Kita harus menjadi orang yang bermanfaat ya. Jangan lupa untuk apa? Nonton Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk apa, Fania? Like, Comment, Share, and Subscribe. Kamu pakai lipstick ya? Oke. Kita switch, ayo, ayo kita switch sini. Dia curang, guys. Umur masih muda. Tiga kali kita switch. Yang kalah nyetir, oke. Yuk, satu. Yang kalah nyetir. Masa menang menyetir? Batu kertas? Ya, gini aja. Oh, oke. Satu, dua, tiga. Nah, tuh. Ya, ketiga kali. Tuh, dua, tiga. Ya, kamu menang sekali lagi. Aku menang. Aku kalah, guys. Oke, gak apa-apa. Dasar emang anak. Masih muda, kagak mau nyetir. Yuk, Fania di belakang. Kameramen Rafli di depan. Eh, Fania di belakang. Mana sih, guys? Di belakang sama om. Gak bisa nanti. Yuk. Si Rafli yang di depan. Oke, oke guys. Guys. Nah, guys. Jadi, as for your information. Aku tuh nyetir dari umur 15 tahun. Jadi, punya SIM umur 17 tahun. Jadi, dua tahun latihan tuh, guys. Sampai akhirnya umur 51 tahun. Jadi, aku bilang sama Fania. Fania nanti gantian ya. Kalau mama udah lebih ini lagi, senior. Fania yang ngantri mama kemana-mana. Jadi, aku seneng banget, guys. Nyetir tuh dari dulu. Karena buat aku ya, di umur sekarang nih. Buat ibu-ibu yang nonton. Viewers setianya Fenomen Linda Channel. Kalau kita nyetir itu sebenarnya kita bukan hanya melatih konsentrasi ya. Tapi, feeling. Jadi, kita melatih respon-respon kita nih. Jadi, otak kiri kita, otak kanan kita dilatih. Jadi, kalau kita lihat ya. Nyetir di Jakarta sama nyetir di Bali tuh beda banget, guys. Cuma aku seneng banget nyetir. Karena apa? Karena aku hanya ngepikun. Secara kalau kita nyetir tuh kan konsentrasi kan. Belum ngurusin Fania. Ngeladenin ngomong. Jadi, pokoknya dinikmati aja hidup tuh, guys. Tapi, yang jelas kalau kita bisa nyetir. Kita nggak bergantung sama driver. Jadi, banyak tuh teman-teman aku. Nggak jadi dateng nih. Misalkan acara. Hanya gara-gara drivernya sakit. Atau berhalangan. Jadi, inilah keseharian mama-mama. Keseharian aku. Menjadi supir kemanapun. Apalagi kalau di Bali ya, guys. Sayang aku di Bali nggak bisa sambil nyetir sambil pegang kamera, kan. Jadi, kalau di Bali tuh kita nyetir sambil menikmati alam. Jadi, kalau pun pakai waist. Biasanya aku pakai waist. Itu aku sambil memandang kiri dan kanan. Kalau capek, yaudah. Ke pinggir istirahat. Oke. Jadi, stay tune terus ya. Lihat tuh Fania tuh. Di mana Fania? Halo. Hei. Kayak antar jemput ya. Ini penumpang kemana nih? Penumpang. Kita nggak kepasang ya. Enak banget disetirin kita. Disetirin bos ya. Dasar ya. Yang ABG siapa? Yang tua siapa? Wuh. Ogah rugi ya. Tuh, editor Ogah rugi. Ogah rugi. Oke. Stay tune terus. Bye. Oke guys. Sekarang aku udah nyampe. Di pasar. Apa nih namanya? Pondok Labu. Oh iya, tunggu. Aku ambil hand sanitizer dulu. Sekarang aku udah nyampe. Harus bawa ini guys. Jadi kita habis pegang-pegang. Langsung kita cuci tangan. Jadi kita harus tetap hidup sehat ya guys. Tuh. Fania, can you check the car? Is locked or not? Tuh. Jadi Fania tuh selalu mau bantu aku. Cek-cek mobil. Pola nyawa. Udah, udah. Kalau begitu udah. Udah. Oke. Sorry guys. Mengagetkan ya. Jadi. Mali kalau di. Iya. Jadi kita akan menuju ke toko kelontong namanya. Kalau zaman dulu orang bilang toko kelontong. Jadi ini banyak banget cemilan-cemilan. Fania akan memilih cemilannya. Eh. Sini pegangan banyak mobil. Stay tune terus ya guys. Ini suasana Sabtu pagi di pasar. Pondok Labu. Yeay. I think I'll chew in. Kalau di pasar begini. Fania harus tahu. Kalau ke pasar ini begini beda sama supermarket. Tapi banyak pilihan. Nanti Fania pilih ya. Oke. Ini guys toko cemilannya nih. Toko Dario namanya. Jadi guys. Kalau di sini kita mau pilih-pilih sendiri. Karena aku belinya 100. Jadi harus dibantuin sama mamangnya. Ya. Kita panggil mamangnya. Nih Fania banyak cemilan. Fania mau beli apa cemilan-cemilannya buat teman-teman. Fania bantuin mama pilih. Tahu nggak ini apa? Ini zaman dulu banget nih. Mau ada lilin. Nah. Lilin. Ya. Ambil-ambil lilinnya. Nggak. Bukan ini. Ini nih. Tuh. Jadi di sini bisa beli ketengan namanya. Zaman dulu orang bilang ketengan. Iya ini aja jangan. Ini aja. Ini aja satu buat kamu. Nih. Buat aku. Iya buat kamu niup-niup. Yes. Nah. Kita beli ini aja nih guys. Itu guys. Jadi aku mau pilih. Nih. Ini ya. Jadi ini satu paket. Ini isinya berapa nih? Isinya 12. Ya. Jadi kita di sini belinya paketan. Tuh. Kamu bisa bantuin mama nggak bukain ini? Tidak dong. Nah. Kita buka. Kita masukin. Jadi nanti dibikin 100. Ini isi 12. Ini buat aku mah. Iya. Kamu pegangin dong. Nah terus kita beli apalagi nih? Next time. Nabati. Nabati yang ini. Ini kalau kita lihat isinya ada berapa nih? Isi berapa nih? Coba. Kan nggak kelihatan guys. Umur 51. Nggak kelihatan kadang. Aku yang pilih ini. Ya. Terus mana lagi? Kita pilih lagi. Ini cemilan-cemilan. Banyak banget tuh. Ini permen semua. Nah ini nih, ini boleh nih. Nah. Bukan di sini aja nih. Di mana? Oh iya boleh. Jadi kan ini bikin 100 nih mas. Ini isi berapa nih? Isinya 10. Isi 10. Oh berarti kita ambil 10. Jadi gini caranya. Kalau kita beli di sini kayak paketan gitu. Tuh. Kurang, kurang, kurang. Ya kurang. Punya aku. Ambil lagi. Udah. Ini yang satu lagi warnanya ini aja. Ini yang biru. Yang buat cowok. Yang buat cowok. Jadi guys kita beli bedain nih. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini berarti 5. Yang buat cowok. Sama ini nih. Ini bagus nih. Tuh. Wah seneng banget. Di sini lebih banyak pilihannya daripada di supermarket. Ini isinya 10 juga. Ayo. Kurang lagi yang biru. Tiga lagi. Ini isi berapa ya? 10 ya? 10. Yaudah kamu isiin dulu. Bantu hitung ya editor. Jadi di sini kita timnya solid guys. Bisa ngitung, bisa ngambil, bisa nyetir. Pokoknya lengkap deh. Oke. Dari berapa nih? Coba dihitung lagi. Dan di sini guys yang pasti harganya sangat masuk akal ya. Karena kalau kita lihat guys. Kalau di pasar itu. Ini kan pusatnya nih. Jadi dari pabriknya langsung ke sini. Bener gak editor? Betul dong. Betul ya. Editor kayaknya udah ngiler ya. Mau cemilan ya. Ini juga enak ya. Ini apa nih? Ini yang kayak jelly. Oh, ini kayak jelly nih guys. Lucu banget. Kamu kok bisa lihat? Tau dari mana? Kelihatan. Kelihatan. Oh, keliatan. Ini isi berapa coba kita lihat? Ini satu banyak deh. Nah, ini bisa isi banyak nih. Lapa lapis gitu. Oke, kita beli nih guys. Iya, berapa lapis. Oh, ini juga nih. Ini merek yang banyak disukain anak-anak nih. Kita beli juga. Nanti kita tinggal hitung. Pokoknya harus seratus. Ayo pilih lagi Fania. Nah guys, kita sekarang cari yang. Ini masih. Hah? Udah tadi? Udah kan tadi? Ini apa ini? Lain lagi? Ini kayak belum. Permen itu ya? Jangan kebanyakan permen nih aja nih. Ini apa nih? Nah, nih. Coko yang anak-anak suka. Iya kan? Isi berapa nih? Isi puluh. Oh, oke. Kita beli ya. Kita pokoknya pilih dulu guys. Udah berapa? Kita cari susu sekarang guys. Jadi guys, disini tuh. Kita bisa milih macem-macem lagi. Ini juga nih. Ini merek yang banyak anak-anak suka. Wah, ini enak. Ini nih, Malkis. Iya tuh. Oh, Malkis. Iya. Taruh di itunya. Tuh, jadi orang-orang belanjanya kayak gini guys. Semua berkardus-kardus. Iya kan bu? Yang murah meriah. Ibu jualan? Oh, ibu jualan. Eh, foto. Ini bukan foto. Ini video vlog. Ada foto. Kirain foto guys. Jadi ternyata banyak ibu-ibu jualan. Ibu jualan di mana bu? Di rumah. Oh, di rumah. Untung bu beli di sini. Jual lagi. Ya, Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Nah, ini nih Alpen Lieben nih. Anak-anak suka nih. Ya kan? Beli ini ya. Sama ini. Eh, susu dulu guys. Aku belum. Susunya di mana pak? Susu. Suanya berapa? 100. 100. Ada gak? Apa dari toko lain? Enggak, itu bu. Di belakang. Oh, di belakang. Yaudah, susu coklat. Yang ini? Yang ini strawberry 50. Yang coklat 50. Jadi susu-susu kayak gini nih guys. 50. Coklat 50. Oke, udah. Nih. Udah berapa? Kita gak tahu guys. Kita mesti hitung. Jadi, habis susu kita akan beli semacam pop mie gitu ya guys ya. Jadi biar lengkap semua. Sekarang kita lihat udah ada berapa jenis. Ini satu. Ini dua. Ini tiga. Ini empat. Ini lima. Ini enam. Kurang pop mie. Satu lagi. Sama apa ya? Satu lagi. Kurang dua lagi. Jadi, satu tas isinya sembilan atau sepuluh. Nah guys. Tadi kan udah yang manis-manis. Sekarang yang asin-asin. Nah, di sini ini pusatnya nih. Asin-asin nih. Tuh. Ini yang bikin. Jadi udah lapan ya. Bener gak? Lapan. Terus, apa lagi? Oh, ini nih. Anak-anak suka kayak gini kan? Apa yang jagung, Fania? Rasa jagung. Nah. Itu kan di mirip yang di Belanda, Pak. Oke. Jadi aku mau beli kayak gini juga nih, guys. Tuh. Ini kalau di warung-warung. Zaman aku dulu kan belum ada supermarket ya. Jadi kalau kita ke warung itu kita ngeliat gerendeng yang gini udah ngiler. Bener gak? Bener gak? Bener gak? Jadi udah sembilan. Bener gak? Sembilan. Tinggal satu lagi. Apa ya yang belum ya? Mainan udah. Ciki-ciki atau gak ciki-ciki? Ini udah ciki-ciki nih. Ini coba enaknya juga. Oh, ini. Ini kesukaan editor nih. Coba. Keripik, keripik. Jadi udah lengkap 10. Sekarang kita tinggal beli tasnya. Jadi kalau tas aku tinggal pesen, guys. Karena aku punya langganan dari jaman aku di Dapil. Jadi kalau aku ke Dapil ke sekolah-sekolah TK, SD itu selalu bawa cemilan kayak gini. Tasnya beli di Jakarta, cemilannya beli di Kediri. Dan biasanya anak-anak seneng banget kalau dikasih cemilan gini. Oke guys, tinggal kita hitung semuanya. Oke guys, sekarang waktunya menghitung. Ini matematika di tes ya guys. Jadi kita beli ini. Ini nanti buat anak-anak cewek 50. Harganya berapa tuh, mas? Satu dus Rp. 100.000. Nah, dua dus Rp. 200.000. Ini hitungnya gimana nih? Kalau ini Rp. 2.500 jatuhnya ada satu. Coba kalian tebak guys. Di supermarket harganya berapa? Supermarket harganya berapa nih, mas? Kalau di supermarket, gak tau dah. Gak banget, tapi Rp. 3.000an sih. Iya, berarti beda kan banyak nih, mas? Tuh, itu susu satu ya. Nah, sekarang yang gini-gini dulu, mas. Ini isi berapa nih? Ini isinya 36. Berarti kalau 100, berapa lagi? Kurang nih. Oh, ini belum diambilin ya? Belum, belum. Tolong ambilin dulu ini, mas. 36, berarti kalau 100, ambil 3. 36 x 3, 108. Iya, oke. Jadi gitu ngitungnya. Kita lebihin dikit, sisanya buat? Pania atau bina, cantiknya paripurna. Nah, sekarang yang mana duluan, mas? Hitungnya. Ini? Ini juga 100 ya. Ini 100. Ini isi berapa ini? 24. Berarti kita hitung tuh, guys. Kalau 4, baru 96. Iya, berarti tambah 4 biji aja. Gak bisa. Gak bisa. Gak pakan, iya. Kalau di sana, 120. Terpaksa, gak apa-apa lebih 20 deh. Gak apa-apa. Buat Fania lagi. Oke. Ini guys, udah 3 ya. Udah di 5 ya. Iya, udah 3 tuh. Jadi, kita harus berhitung dengan cermat. Lebih baik, lebihan daripada kekurangan. Bener gak? Betul. Ini siapa sih? Orang-orang pada nanya. Oh, gimana? Iya. Siapa sih emang ini? Saya selalu bisa ya. Saya semuanya ada. Saya selalu ada. Palu gada. Palu gada. Oke, nah ini yang keempat ya. Ini kesukaan anak-anak. Jadi, kita ngitungnya gini. Pas nih kalau ini. 10 pak ya. Pas nih. Jadi, hitungannya berapa tuh? 1 pak ini 9 ribu. 9 ribu. Kita lihat berapa ya. Coba kalian tebak. Aku belanja kira-kira habis uang berapa. Yang bisa menebak, mendapatkan hadiah dari Fena Melinda Channel. Nah guys, aku salut sama mas ini sih. 10. Mas, siapa namanya mas? Siapa namanya mas? Mas Ari tuh. Nah, mas Ari tuh udah 2 kali ngeladenin aku. Sabar. Dia udah tau kalau ibu ini agak ini ya, cerewet ya. Iya, mas Ari ya? Iya. Iya. Oh iya lagi. Waduh. Ini tokonya masuk ke channel aku loh. Mas sama saya. Tuh, jadi yang aku senang di toko Dario ya. Toko Dario ya. Iya, betul. Ini paling lengkap di area produk labu. Jadi buat nih ibu-ibu yang lagi mau acara pesta ulang tahun anak-anak, dateng aja kesini. Karena tempatnya juga enak sih. Karena luas ya. Dan semuanya cemilan. Dari cemilan yang paling modern sampai cemilan tradisional ya mas ya. Iya. Tuh, jadi kalau. Nih, ini kan jaman bahla banget nih guys. Bayangin guys. Di sini masih jual gini nih, jaman aku bayi nih. Jaman baru bisa niup. Jadi ini tradisional banget. Kamu bisa gak main ini? Bisa dong. Irfan. Bisa. Nah, jadi ini. Puter-puter di bayinya itu ditiup. Terus kita tiup jadi balon. Nanti kalau udah jadi balon kita tempel ya kan. Satuin. Satuin ada yang bisa jadi boneka, bisa jadi kepala, bisa jadi bola, macem-macem deh pokoknya. Jadi seru ya guys, kalau ke pasar itu pertama memang kita pasti keringetan. Tapi worth it. Karena bedanya tuh bisa sampai seribu. Iya kan mas ya? Iya. Di toko. Di toko. Nah, banyak ibu-ibu tadi yang jualan. Apa aku jualan juga ya? Nah, terus yang aku senang. Kalau kita belanja pasar tuh puas. Karena kalau di supermarket kadang-kadang stoknya yang gak ada. Bener gak mas? Jadi stoknya di sini tuh banyak banget. Karena dari pabrik ya mas ya? Aku mau nanya ayah sama mas ya. Dia masih bisa fokus loh sambil ngitung. Ditanyain mulu. Ini kakak yang ini nih. Kok saya? Gimana Fanny ya? Kamu lihat. Eh, itu ada temennya tuh. Sama bajunya tuh. Oke guys, jadi kita lihat siapa yang menang giveaway. Karena nanti belanjaan aku ini akan aku bikin pertanyaan. Kira-kira berapa rupiah belanjaan aku hari ini. Kalau yang bisa mendebak, mendekati akan mendapatkan hadiah dari aku. Dari Fanny Melinda Channel. Nonton terus ya guys. Oke guys, jadi aku udah ternyata udah 11 item dalam satu paket. Alhamdulillah ya. Sangat cepat. Karena yang bantuin banyak tuh. Sementara yang lagi ngitung konsen ya. Jangan sampai salam itu. Sehat banget. Alhamdulillah. Jadi disini banyak ibu-ibu ya daripada bapak-bapak. Ya iyalah namanya juga emak-emak. Di pasar banyak ibu-ibu. Di bengkel banyak bapak-bapak. Ibu gimana ibu sering kesini? Alhamdulillah. Punya toko? Saya. Oh ibu. Saya selalu sama mas Ari ya? Iya. Iya, mas Ari. Biasanya saya sama mbak Monica ada juga kesini. Oh iya, iya, iya. Ini ibunya mas Ari. Tuh, masih muda, masih sehat. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata kemukan salah aja ya dari putih-putih. Nah, kalau di TV kelihatan gede ya. Iya. Kalau orang putih gitu guys. Jadi kalau di TV lebih lebar. Tuh, jadi ini belanjaan aku guys. Tinggal kita tunggu yang di sini. Oke guys, akhirnya selesai juga. Kita belanja dan sekarang kita langsung menuju ke rumah mamah aku. Karena ternyata semua sepupu-sepupu Fania lagi pada main. Iya, iya. Senang ya? Kita berenang ya? Oke guys, ikutin terus. Aku sama baju renang. Iya, kita ambil baju renang dulu. Stay tuned terus ya guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Bye, bye. Sub indo by broth3rmax